Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di Update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Back sayap Juan Cuadrado telah pulih dari cedera Dan dipastikan tersedia di lagapkan ke-13 Serie A melawan Juventus Kehadiran Cuadrado tentunya menambah opsi di sisi kanan bagi Nerazzurri Untuk laga bertajuk Derby de Italia tersebut Yang akan berlangsung pada Senin pukul 2.45 waktu Indonesia Barat di Allianz Stadium Turin Seperti yang dilansir Tutomersato Web, Cuadrado terlibat penuh dalam sesi latihan Dengan anggota skuad tim utama Inter lainnya pada hari Jumat Oleh karena itu, ia dianggap siap menghadapi mantan klubnya Juventus Dalam pertemuan antara dua tim teratas kelasmen Serie A Meskipun secara teknis ia tersedia untuk laga derby nanti Pelatih Simona Inzaghi diperkirakan tetap akan memainkan Denzel Dumfries Sebagai starter di pos sayap kanan melawan Juventus Pertandingan tandang Inter melawan Juventus pada pekan ke-13 Serie A Akan menjadi sangat spesial bagi penyerang Nerazzurri, Marcus Turam Yang akan kembali ke Turin, tempat ia dibesarkan ketika ayahnya memperkuat Juventus Turam lahir di Parma pada 6 Agustus 1997 Dan kemudian pindah ke Turin pada usia 4 tahun ketika ayahnya Lilian menandatangani kontrak dengan Juventus Kini Turam bersiap untuk kembali ke ibu kota region Piemonte itu pada hari Senin ketika timnya Inter Milan menghadapi Juventus di Stadion Allianz Seperti yang disorotilah Gazeta dello Sport bahwa Turam kecil tumbuh di lingkungan Closeta bersama saudaranya Capren Yang saat itu baru-baru siap beberapa bulan ketika ayah mereka bergabung dengan Juventus Marcus mulai bermain sepak bola di Turin dan seperti yang ia ungkapkan dalam sebuah wawancara baru-baru ini Disanalah ia menghabiskan masa kecilnya Turam kerap berkunjung ke rumah legenda Juve, Alessandro Del Piero bersama ayahnya Dan bahkan merayakan gelar juara seri A sinyonya tua di Stadio Dele Alpilama Sebanyak 8 pemain Inter plus pelatih Simone Inzaghi masuk dalam daftar nominasi penghargaan Grand Gala Del Calcio AIC musim 2022-2023 Grand Gala Del Calcio AIC merupakan sebuah acara yang diselenggerakan oleh Asosiasi Pemain Sepak Bola Italia Untuk memberikan penghargaan kepada para pemain dan pelatih yang dianggap telah melakukan yang terbaik selama musim seri A Acara penghargaan untuk musim 2022-2023 ini dijadwalkan pada tanggal 4 Desember 2023 mendatang Pihak penyelenggara telah mengumumkan para nominasinya dalam konferensi pers baru-baru ini Yang digelar di kantor pusat Bonelli R&D seperti yang dilansir Afsi Inter News Banyak pemain Razzuri yang masuk dalam nominasi dimulai dengan penghargaan untuk kategori pelatih terbaik Simone Zaghi akan bersaing melawan pelatih Italia Luciano Spalletti Yang sukses membawa Napoli meraih gelar Scudetto musim lalu Mantan kipar Inter Andre Onana masuk dalam nominasi penghargaan kipar terbaik Penjaga gawang yang kini memperkuat Manchester United Akan bersaing dengan Mike Magnan dan Guglielmo Vicario Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries dan Fedorio Codimarco Akan bersaing memperabutkan yang terbaik di lini pertahanan Dua lini tengah Nerazzuri, Nicola Barella dan Hakan Calhanoglu juga masuk nominasi Hal serupa juga terjadi pada striker andalan Inter Lautaro Martinez Inter juga masuk nominasi untuk kategori klub terbaik bersama Napoli dan Fiorentina Terakhir, pemain muda Nerazzuri Giovanni Fabian masuk nominasi penghargaan pemain muda terbaik seri B Menyusul kipra hebatnya di Regina Fabian saat ini dipinjamkan ke bolonya Presiden Inter Stefan Zhang telah mengumumkan perpanjangan kontrak BP Marota hingga tahun 2027 Dan menyetujui hasil keuangan untuk 3 bulan pertama tahun 2023-2024 Dengan peningkatan pendapatan sekitar 60 juta euro Rapat Dewan Direksi Inter berlangsung pada Jumat pagi Dengan Presiden Zhang hadir secara jarak jauh dari Tiongkok Laporlah Gazeta de los Spor Zhang mengumumkan perpanjangan kontrak Marota hingga 2027 Menyusul hasil positif dalam olahraga selama beberapa musim terakhir Dan menurut Gazeta, Piero Auxilio dan Dario Bacin juga diperkirakan akan segera menandatangani kontrak baru dengan Inter Dalam beberapa minggu ke depan Dewan Direksi juga menyetujui hasil keuangan untuk 3 bulan pertama tahun 2023-2024 Nera Zuri meningkatkan pendapatan sekitar 60 juta euro Atau kurang lebih 36% dari bulan Juli hingga September dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Back Inter Benjamin Pavard mengatakan bahwa dirinya sangat ingin segera kembali memperkuat Nera Zuri Dan mengungkapkan kerinduannya kepada para fans Hal ini ia sampaikan melalui postingan yang ia unggah di media sosial Instagram Pemuda asal Perancis itu terus berjuang untuk memulihkan cederanya Karena ia sudah tidak sabar untuk bisa kembali tersedia di skuad Simone Inzaghi 20 hari telah berlalu sejak ia mengalami cedera di selokasi tendon Patela Dan menurut perkiraan, ia akan pulih pada Januari 2024 mendatang Namun Pavard akan berusaha untuk siap membantu Inter Sebelum memasuki akhir tahun 2023 ini Cedera yang dialaminya saat melawan Atalanta tentu tidak bisa dianggap remeh Namun pemain asal Perancis itu ingin berusaha semaksimal mungkin untuk pulih secepatnya Para fans Nera Zuri tak henti-hentinya berkomunikasi dengan eks pemain Bayern München itu melalui media sosial Bahkan baru-baru ini Pavard menyampaikan pesan kepada warga Nera Zuri Bahwa dirinya sangat berharap bisa segera kembali bermain Saya merindukan kalian Sejak musim 2023-2024 ini pemain asal Belanda itu baru tampil lima kali di semua ajang Dengan hanya satu kali diturunkan sebagai starter Jadi menurut Tutosport via FC Inter News Bahwa mana zaman Inter siap berpisah dengan sang pemain paling cepat pada bulan Januari Sumber tersebut juga menjelaskan Lini tengah skuad asuhan Simone Inzaghi kini sudah terbentuk Saat ini Nicola Barela, Hagen Calhanoglu, dan Henrik Mitarian menjadi tiga starter reguler Sementara itu Davide Fratesi adalah alternatif pertama Fratesi telah bermain secara reguler Baik sebagai starter maupun sebagai pemain pengganti di babak kedua Fratesi dan Calhanoglu juga cukup fleksibel untuk memainkan berbagai peran di lini tengah Terlebih lagi, Christian Aslani secara bertahap telah membuktikan kemampuannya Dan kini sering mendapat kesempatan bermain Dengan demikian, puran Klassen di lini tengah Inter pun menjadi tidak jelas Yang menjadikannya sebagai surplus di skuad Inter Nerazzurri mungkin bersedia menerima tawaran untuknya Dengan klub Super League Turki, Trabzon Sport dilaporkan tertarik dengan jasanya